Pemerintah segera membuka penyelenggaraan umroh bagi Jepah Indonesia. Rencananya, pemberangkatan pertama di masa pandemi akan dimulai Sabtu besok. Keputusan pembukaan kembali perjalanan umroh Jumlah Indonesia ditetapkan pada rapat Kementerian Agama 3 Januari lalu. Rencana penyelenggaraan umroh akan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jumlah yang akan melaksanakan ibadah umroh di Imbob tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Jumlah Umroh dari Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Advance Medikasi Sistem Umroh Ampuri, Azhar Ghazali. Menurut Azhar, pemerintah Arab Saudi juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan bagi Jumlah selama beribadah di sana. Protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah Saudi memang sifatnya berupa tindakan preventif, apalagi kita dengar bersama bahwa saat ini sedang meningkat jumlah penyebaran omikron di sana. Tapi itu bukan berarti bahwa pemerintah Saudi akan melakukan lockdown. Mereka sendiri sudah mempersiapkan bahwa tidak akan melakukan lockdown. Dan tindakan preventif itu bisa kita lihat dan saya alami sendiri selama melaksanakan ibadah di sana, baik di Medina dan Mekah. Pada saat saya berada di Medina, sehari setelah saya berada di Medina, pemerintah Saudi, kami berada di Medina, pemerintah Saudi melakukan kembali sistem menjaga jarak atau staffnya tidak boleh dirapatkan kembali. Di mana-mana juga kita sudah harus menggunakan masker. Jika melakukan pelanggaran, maka akan diberikan denda sebesar seribu rial. Nah, belum lagi pada saat kita berada di tempat ibadah juga, kita tidak bisa sama sekali dibiarkan berlama-lama untuk mereka umum, terutama di Masjidil Haram. Begitu selesai sholat, mereka sudah harus membubarkan diri, terutama yang berada di pelataran Masjidil Haram. Itu bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali, bagaimana mereka melakukan tindakan preventif dengan upaya-upaya yang mengembalikan kembali tata cara bagaimana kita melakukan diri kita dan orang lain pada saat perotap COVID-19 itu dilakukan. Karantina sendiri mulai kita lakukan screening-nya sejak dia seramah haji. Seramah haji, semalam kita ingin di sana, setelah itu kita terbang menuju jeda. Setiap di jeda ataupun di Medina, kita sudah diharuskan untuk melaksanakan karantina selama kurang lebih sekitar lima hari. Aturan karantina ini sendiri mengacu pada otoritas penerbangan dari Saudi, yaitu GACA, dilakukan selama lima hari, baik itu melalui landing jeda dan juga landing Medina. Setelah lima hari itu, baru kita bisa melakukan ibadah umroh. Kalau yang lain di jeda, setelah lima hari baru bisa meninggalkan jeda menuju Medina. Sedangkan yang untuk Medina, kita nginap di hotel yang sama dengan tempat kami melakukan karantina. Rencananya pemberangkatan pertama umroh di masa pandemi akan dimulai Sabtu 8 Januari 2022. Kepada umroh akan diutamakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang menggunakan penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan AI News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.